Buya Yahya menjawab Di Sulawesi Buya Mohon maaf Karena takutnya ini menyangkut Aib saya dan aib orang Jadi saya tidak menyebut nama Untuk kali ini Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini saya diberi nikmat Bisa mendengar suara Buya secara langsung Karena selama ini cuma via Youtube Semoga Buya Dan guru-guru serta santri-santri Buya Selalu dalam lindungan Allah Berkah dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbi Jadi begini Buya Sering saya itu di tempat kerja Diliputi rasa was-was dan kegundahan Karena Terkadang di lingkungan kerja itu Ada orang-orang yang Kadang mensalimi kita juga Yang paling parah itu Perbuatannya itu bisa mensalimi teman orang lain Yang itu yang kadang-kadang saya lawan Yang saya koreksi Cuma kadang tidak diterima Dan takutnya itu Bisa Takutnya saya itu merusak silaturahmi Dan Di sering saya ikut kajian-kajiannya Buya itu Bisa secara live maupun Nonton pulang di Youtube itu Bahayanya Kalau silaturahmi putus itu Buya Jadi Saya minta Nasihat Buya Bagaimana seharusnya saya bersikap Menghadapi Misalnya pimpinan atau teman Yang Kadang berbuat melampaui batas Bagaimana cara saya Mengoreksi Dan supaya tidak rusak silaturahmi Buya Tapi Yang menyelamatkan juga orang lain dari kesaliman Jadi seperti itu Buya Baik Yang melakukan sesuatu yang Merukikan orang lain Atau sesuatu yang merukikan dirinya sendiri Kesalahan misalnya Atau merukikan Anda Iktimulai sesuatu merukikan Anda Oke Biasanya orang karena merukikan Anda Merukikan kita Kita mudahlah Kita mengingatkan Tapi kadang di saat merukikan dirinya sendiri Kita juga kurang peduli Tidak boleh Atau merukikan orang lain Kadang kita baru bergerak Intinya begini Jika ada seseorang Yang dia punya kebiasaan Itu bakal merukikan Orang lain Termasuk dirinya sendiri Artinya sesuatu yang haram Maka Tanda cinta kita Kepada dia Sebagai seorang mu'min adalah Menghijrahkan dia Dari kedolimannya Unsurul dalim Nabi mengatakan Unsurul dalim Yang dalim itu ditolong dulu Wal madlum Jadi yang dalim dulu Segera diperhatikan Nah Bagaimana cara menolongnya Orang yang berbuat dalim Semacam itu Pertama Anda tidak perlu takut Akan terputus Silaturahmi Anda Kalau Anda caranya benar Justru itu akan menjadikan Dia semakin erat Kepada Anda Anda harus Anda sampaikan dong Kepada orang yang bersangkutan Tentang kebiasaan Tidak baiknya itu Sebab begini Ada orang melakukan Kesalahan itu Bukan karena Dia sengaja Jadi ada orang Melakukan kesalahan itu Karena dia tidak tahu Kalau itu salah Makanya karena dia tidak tahu Kalau dia salah Maka dia perlu Ada yang memberitahu Tapi Anda Terlalu lembut hati Tapi kebablasan Akhirnya tidak enak Kalau saya ingatkan nanti Malah dia terputus Tidak begitu Justru cinta Anda Akan menjadikan Anda Berani untuk mengingatkan Kalau cinta Anda Tulus Karena Allah Maka Anda harus Mengingatkannya Cuma di dalam Cara mengingatkan ini Ada dua hal Yang harus Anda Tempuh Dua langkah Langkah yang pertama Kebenaran Dan kebatilan Apakah betul Yang dilakukan itu salah Dan benar Sesuai dengan pendapat Anda Jangan-jangan Anda saja Yang berasangka buruk Kepadanya Kan repot Kalau Anda yang berasangka buruk Anda menganggap Orang buruk semuanya Jadi harus dibuktikan Termasuk dalam dunia Kajian ilmiah Jangan sampai kita Menyalahkan orang dulu Kalau kita ingin Nasihati seseorang Kita buktikan Benarkah dia salah Nah itu Jadi buktikan dulu Kalau dia itu salah Dengan Anda merenung Anda berpikir Dia benar salah Menurut pemahaman saya Yang sudah saya renungi Baik Ini baru langkah pertama Jangan Anda buru-buru Mengingatkannya Waktu Anda mengingatkannya Ternyata tidak salah Itu kan repot Langkah pertama adalah Anda harus tahu betul Kalau dia adalah Adalah salah Kemudian setelah itu Baru langkah berikutnya Langkah berikutnya Apa? Anda Memilih waktu yang tepat Jadi setelah Anda tahu Dia adalah salah Baru langkah berikutnya Ini langkah berikutnya itu Ada dua poin Langkah berikutnya Pertama harus buktikan dulu Kalau dia salah Dan dia dolem Dia tidak benar Itu harus dulu Jangan sampai salah Baru langkah berikutnya Ada dua poin Dua poin ini adalah Yang selama ini kami sering Sampaikan Pertama adalah Kebenaran tidak harus Diucapkan oleh Lesan Anda Artinya tidak perlu kita Sok jadi penasehat deh Yang penting kebenaran Nyampe kepadanya Bisa jadi Anda Meminta tolong Kepada orang Yang berbibawa Yang dikagumi Yang didengar Untuk menyampaikan Hal tersebut Tentunya dengan cara yang Mandis cantik Bukan atas dasar Aduan Anda Sebab kalau orang yang Tidak bijak Malah mengadu Antara Anda dengan dia Jadi kebenaran Tidak harus Diucapkan lelesan Anda Ingat Kadang-kadang kita itu Ingin meneluruskan orang itu Kadang-kadang harus saya Oh enggak Bahkan kadang Anda tidak harus Pakai tutur kata Anda cukup menelurus Surat cinta kepada Sahabat kasih Sahabat baik Anda Wahai saudaraku Tercinta yang sangat baik Aku ingin Bahasanya persahabatan ini Adalah dunia akhirat Dan mohon Doakan saya terus Dan tolong Suatu ketika nanti Kalau aku menemuk Melakukan kesalahan Wajib bagimu Untuk mengingatkan saya Tanda cintamu kepada saya Ini mengkodima Dan juga saat ini Aku akan menghadiahkan cinta Untukmu Wahai sahabatku Mohon Dilihat ini sebagai Tanda kasih sayangku Baru menuliskan Kalimat yang baik Selesai kebiasaanmu Seperti ini saudaraku Mungkin aku salah Kalau aku salah Aku mohon maaf Kamu punya kebiasaan Kalau ngomong celka-celkit Kamu ingin pelan Tapi ngomongnya halus Mohon maaf saudaraku Jika ternyata Ini mengganjal di hatimu Tutup surat itu Jangan dibaca Ambil air wudu Doakan saya Buka lagi nanti Terus Ini yang pertama Jadi kebenaran Tidak harus Diucapkan lesan anda Yang kedua Kalau anda ingin Mengatakan seorang Kebenaran Tidak harus Diucapkan saat itu Maksudnya apa Anda harus Milih waktu dong Kalau memang Anda yang harus Menyampaikannya Jangan dia lagi Penat Lagi mikir Utang Lagi Anda tiba-tiba Ngingetin dia Wah anda bisa Dilempar gelas nanti Anda cari waktu Yang tepat Duduk dengan dia Makan bersama Traktir Lagi nyantai Baru itu Setelah itu Anda minta maaf Saudarku Boleh saya ngomong Sebentar aja Di sela-sela Keindahan kita saat ini Kita lagi nyantai Mohon apa sih Tapi jangan marah ya Ini cintaku Ini tanda sayangku Benar loh ya Mohon maaf Sebagainya Baru begitu Ambil waktu yang tepat Dan metode Dan cara ini Berlaku untuk siapapun Untuk nasihati siapapun Baik Ini saja insya Allah Baru setelah itu Insya Allah Anda tidak akan putus Silaturahmi dengan orang tersebut Dan insya Allah Sampai hajat anda Kalau belum tersampaikan Pesan-pesan anda Dan hajat anda Maka getailah Allah mahatau Allah sudah memberikan Pahala kepada anda Wallahu a'lam Bissawa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax